Intro Sebuah pegas bertambah panjangnya 4 cm ketika ditarik dengan gaya 12 N Jika pegas ditarik dengan gaya 6 N, maka pertambahan panjang pegas adalah Nah, soalnya ini berkaitan dengan hukum-hukum Ini bisa kita selesaikan dengan cara perbandingan saja Kita buat perbandingan F1 banding F2 sama dengan K kali delta X1 dibagi K dikali delta X2 Nah, untuk soal seperti ini, tentu nilai konsantra pegasnya sama ya Karena pegasnya adalah pegas yang sama, yang dibedakan disini adalah gaya ya Gaya Fnya, berarti K bisa kita coret Nah, sekarang kita masukkan ke F1 12 N ya Ini F awalnya 12 N 12 per F2 6 Sama dengan delta X1 4 cm Yang ditanya adalah delta X kedua ya Nah, ini bisa kita sederhanakan Sehingga kita coret 2 delta X2 sama dengan 4 Sehingga delta X2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 cm Oke, gampang kan ada dik? 3 pegas identik yang disusun seperti pada gambar Ya, ini gambarnya Jika konstanta pegas K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 300 N per meter Maka konstanta pengganti pegas adalah Nah, ini berkaitan dengan susunan pegas Nah, untuk soal ini kita ingat Yang pertama, untuk menghitung konstanta pegas seri Kita gunakan rumus nanti seperkas seri Sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya Kemudian untuk paralel Itu tinggal jumlahkan saja K1 tambah K2 tambah seterusnya Nah, sekarang kita lihat gambar Di sini K1 paralel dengan K2 Kemudian hasilnya nanti seri dengan K3 Jadi, harus kita selesaikan dulu yang paralel ini ya Kemudian baru kita serikan dengan K3 Oke, jadi di sini K paralel sama dengan K1 ditambah K2 Sama dengan Ya, nilainya tadi 300 Ditambah 300 Sama dengan 600 N per meter Kemudian, K paralel ini nanti seri dengan K3 Jadi, kita hitung 1 per K seri Jadi, ini yang kita cari Per K seri ini sama nanti dengan K totalnya 1 per K paralel Ditambah 1 per K3 Sama dengan 1 per 600 Ditambah 1 per 300 Kita samakan penyebutnya 600 Ini 1 ditambah Ini kita proleh 2 ya Jadi, 3 per 600 Ini baru 1 per Ks Jadi, Ks nya sama dengan 600 per 3 Kita proleh hasil 200 N per meter Perhatikan gambar susunan pegas di bawah ini Jadi, ada Susunan pegas di bawah ini ada Ini susunan pegas 1 Ini yang kedua ya Nah, perbandingan pertambahan panjang pegas 1 dan 2 adalah Nah, di sini Lanjutan dari soal sebelumnya tadi Ini tanya adalah pertambahan panjang Jadi, pertambahan panjang ini nanti kita hitung menggunakan Hukum 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 Huk ini paralel dulu, itu kita hitung terlebih dahulu, K paralel sama dengan K ditambah K kita boleh hasil 2K kemudian hasilnya paralel ini, seri dengan K berikutnya jadi 1 per K seri sama dengan 1 per 2K ditambah 1 per K sama dengan kita samakan penyebutnya, 2K ini 1 tambah 2 sama dengan 3 per 2K jadi K serinya kita peroleh 2K per 3 oke, ini untuk pegas 1 kemudian untuk pegas kedua untuk susunan pegas kedua disini ada pegas yang tersusun secara paralel 3 buah terlebih dahulu, kemudian baru seri di bawahnya jadi K paralel terlebih dahulu K ditambah K ditambah K, sama dengan 3K kemudian hasilnya seri dengan yang di bawah jadi 1 per K seri sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per K kita samakan penyebutnya jadi 3K ini 1 ditambah 3 sama dengan 4 per 3K jadi kita peroleh K seri sama dengan 3K per 4 langkah berikutnya langkah berikutnya baru kita hitung pertambahan panjang dengan rumus ini tadi jadi disini kita tuliskan langsung delta X1 dibanding delta X2 sama dengan F1 per K1 kita langsung balikkan disini berarti F2 per K2 seperti ini ya jadi F1 F nya kita peroleh karena ini ada beban F itu kita peroleh dari M dikali G nah berarti F1 nya M nya 2M berarti 2M dikali G per K1 nya 2K per 3 ini K1 ya ini nanti K2 2K per 3 dikali K2 nya ini 3K per 4 dibagi F2 nya ini masalahnya adalah M berarti M dikali G ya ini bisa kita coret ini juga bisa kita coret ini bisa kita tuliskan seperti ini ya kita ubah posisinya 2 dikali ini kita balikkan jadi 3 per 2 ya dikali 3 per 4 ini bisa kita sederhanakan jadi kita peroleh hasil 9 per 4 nah bagaimana Dedek mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati